Mawla ya salli wa salli wa salli ta'i an albadan ala khabi bika khairil khatibun Pada bagian 6 sebelumnya, halaman 58, 6 ikhra Ini adalah penggunaan lam Di ma'na wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Kayfahalup? Bikir? Alhamdulillah Level 3 itu gimana pak ininya? Gak boleh ngumpul gitu ya? Yang penting anunya jelas, apa pak? Ruangan yang luas ya Ini ruangan yang luas ini Jadi dibandingkan orang-orangnya Cuman tinggal jaga jarak aja pak? Halaman 58 Sedikit kita ulang Halaman 58 Li laka lahu laha Itu terkait dengan domir Kemarin sudah sempat anak kirim di grup tentang domir Video kah? Video di youtube itu ada domir mutasil Sama domir munfasil Cuman itu belum lengkap juga Karena itu domir mutasilnya hanya mutasil ke isim Belum mutasil ke fi'il Belum mutasil ke huruf Rencana mau dibuatkan juga Cuman gak sempat-sempat Kemarin ikut zoom pak? Oh gak ikut ya Setidaknya videonya diikuti ya Yang video yang di grup itu yang saya kirim Setidaknya itu materinya yang Taib Li Ada baca nanti Antun yang ikuti Li uhtun wahidatun Li uhtun wahidatun Halaman 58 pak Mudah-mudahan sehat semua Biar gak terkendala aktivitasnya Sudah ketemu pak Baik Halaman 58 bagian terakhir bagian 6 Li uhtun wahidatun Apa artinya? Saya punya Seorang saudara perempuan Ya saya punya Saya punya Alaka ahun La ma li ahun Artinya Apakah kamu Punya Suatu La Tidak Ya La ma La dan ma itu digabung Untuk menolak Untuk membuat jawaban tidak Pertama la kemudian ma Ya Ma nanti banyak juga macamnya Sama dengan la Kemudian salah Uhti Uhti Laha Tiflun Sohirun Uhti Laha Tiflun Sohirun Apa artinya? Sudara perempuan Sudara perempuan saya Punya Anak kecil Iya Punya anak kecil Sudara perempuan saya Sudari Sudari perempuan saya Itu punya Seorang Anak kecil Zamili Lahu Ahun Wa Uhtun Zamili Lahu Ahun Wa Uhtun Iya Memang ada zamil Teman Teman Zamil Teman Zamili Teman saya Lahu Dia punya Ahun Wa Uhtun Satu Sudara laki-laki Wa Uhtun Dan Satu Sudara perempuan Ya Nah Pada halaman berikutnya Halaman 59 Bagi yang ini Nakul Ini perbedaan Indi Kitabun Kita mengatakan Indi Kitabun Wa Nakul Li Ahun Saya Li Ahun Saya punya Sudara Lanakul Indi Ahun Kita tidak Boleh mengatakan Indi Ahun Apa perbedaannya Apa maksudnya Ini Ini Kalau Indi Itu untuk Benda Kalau Li Itu untuk Manusia Untuk yang berakal Manusia Kalau Indi Untuk benda Tidak berakal Jadi Maknanya sama Nah Perbedaannya itu Indi Kitabun Saya punya buku Li Ahun Saya punya Sudara Jadi Li Lam Itu khusus Untuk Manusia Sedangkan Indi Untuk benda Ya Indi Sama Li Maknanya sama Hmm Ya Ya Biasanya Biasanya Indi Juga Karena Bukan manusia Berarti Untuk manusia Apa Berakal Berakal Maksudnya Manusia Kan Berakal Kalau hewan Hidup Tapi tidak Berakal Nah Itu Jadi Lam Li Itu Untuk Manusia Sekarang Ma'ah Kita akan Belajar Tentang Ma'ah Ya Ini yang PR kita Yang Yang di zoom Kemarin Apa Pak Hati Khamsa As'ilah Wa'ajuh Wa'kal Misal A'ti Baik Ini kita praktek dulu Ini yang ini Karena kemarin Dua orang ini juga Beliau berdua ini Tidak hadir Iya Nah Sekarang kita praktek dulu Pak Ya Biar tidak terlalu jauh Ketinggalan Pak 57 Langsung ke latihan Kita Kecuali Ada pertanyaan Terkait materi sebelumnya Yang Antum Tidak fahami Antum tanya Baru kita bahas Biar tidak terlalu Mundur juga Disitu Latihan Tiga Apakah kamu punya Bolpen Naam Indi Kolamun Simple pertanyaannya PR nya ini Buat lima pertanyaan Dan Dijawab oleh Lawannya Dengan naam Semuanya Semuanya dengan naam Ini hanya untuk Melatih kita Bertanya Dengan bahasa Arop Dan Melatih lisan Kita menjawab Biar lancar Naam Indi Naam Indi Gitu saja Buat lima pertanyaan Nanti Pak Eka Berarti sama istri ini Bapak Sama Buat lima pertanyaan Dijawab dengan naam Nanti Balik Bapak bertanya lima Ini juga bertanya lima Gitu Rasanya bertanya dan bagaimana Rasanya menjawab Ya Biar bahasa Arap itu terasa Sekali Sama Aindaka Kolamun Bendanya aja yang digantikan Tiba Aindaka Kitabun Satu Aindaka Kolamun Dua Gitu Jangan diulang-ulang Bendanya Harus benda yang berbeda Tayyip Silahkan Mulai Aya Disini Boleh Boleh Yang Diluar Kitab Boleh Yang diluar Biar Gitu selamat menikmati nanti yang lelah semua harus naam dulu nanti ada lagi yang bagian lelah naam dulu yang namam dulu ya ya selamat menikmati nah sekarang balik dulu balik bertanya balik pak nah balik biar sama-sama merasakan nanti yang lelahnya juga balik juga nah sekarang masih naam tapi balik bapak sekarang bagian menjawab bedanya gak boleh sama loh ya boleh lihat kamus boleh lihat buku iya makanya dibiasakan karena itu dialek maksudnya itu itu satu paket ya kalau ada lah harus ada ma nya juga la ma indi ketiga-tiga nya la la ma indi nah ini harus tiga ini tidak saya tidak punya titik-tik apakah kamu punya bolpen tidak saya tidak punya bolpen ya betul la ma harus ma la ma indi gak boleh diubah itu satu paket pak iya betul sudah berapa pertanyaan sudah iya silahkan gimana gimana oh bener lupa bener jangan kan cuma begini kita cuman lima menit terucap habis itu enggak diucapkan lagi kan oh ah 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 kabutun ah ya 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 arah ya 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 yoy kera kirdun kirdun atau kidron kalau kidron ya kalau kirdun kera beda ketukar huruf itu beda arti Pak kirodatan kiroda jamaahnya kiroda kirdun ya betul kirodatan khasiin pidron baru itu selamat menikmati Terima kasih Oh Intah Intah itu Saya sudah selesai Intahina Kami sudah selesai Intah itu Saya sudah selesai Kalau Biasa saja Sudah selesai Ya Ya selesai Kalau Kholas itu Kholas itu Umumnya Kalau intah itu kan Fi'il Intah itu fi'il Berupa fi'il Kata kerja dia Kalau kholas kan bukan Bukan kata kerja Ya Ya Baik Nashtamir Kita lanjutkan Khomsah Ini juga ada PR kemarin Khomsah Adif Al-asma' Al-atiyah Ilal-mutakallim Wal-mukhatab Wal-ghaib Wal-ghaibah Kama Hua muwabdih Fi'l-mithal Sandarkan isim-isim berikut Ilal-mutakallim Kepada mutakallim Kolamun Hadha kolami Kolamun bolpen Hadha kolami Ini bolpen saya Wal-mukhatab Hadha kolamuka Ini bolpenmu Laki-laki Satu orang Wal-ghaib Hadha Kolamuhu Ghaib orangnya Ini bolpennya dia Halaman berikutnya Pak Ya Ya itu tadi Main dia Sekarang balik halaman Pak Pindah halaman kayaknya Hadha kolamuhu Ini bolpennya dia Dia satu orang Laki-laki Kemudian Wal-ghaibah Hadha kolamuhu Ini bolpennya dia Satu orang Perem Puan Nah begitu saja Diucapkan dan diterjemah Ya ini bolpen saya Ada penambahan Ya sukun Kemudian Kolamuka Boleh di Sudah faham tugas anunya ya Kalau Kalau Bapak sudah kemarin Kalau ini sama-sama belum kemarin Berpasangan Iya berpasangan Berpasangan itu begini maksudnya Baca Terjemah Jadi satu orang membaca Dia sendiri juga yang menerjemah Tapi pentas Tapi pentas Hehnya itu Yang lawannya Yang dihadapannya Sudah benar apa enggak Kalau salah Salahkan Yang mana salah Begitu ya Iya Mengresi Begitu terus sampai Ke bawah itu Ada berapa isim itu Nanti juga balik begitu Oke Tayyip Kemudian Berapa tadi 58 ya Halaman berapa tadi Ini mudah Kegeser-geser Kalau pdf begini Sentuh sedikit Geser dia Pak Eka Berarti sekarang Jangan ngerjakan itu Pak Ngerjakan yang setelahnya Hora Jaha Hidun Jangan ngerjakan 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 yang poin tujuh Pak yang poin tujuh diterjemah ya Oh iya Hai khoro Jahamidun ma'akhalidin kalau ada yang enggak mengerti bisa lihat kamus bukunya satu orang laki-laki had hada hada bilangnya Pak hada bukunya harusnya Zahab pergi Oh Zahabun Zahab isim kalau Zahabun isim artinya emas kalau Zahab baknya harokatnya fathah berarti fiil kata kerja artinya pergi panjang ini ada juga yang begini nanti ada yang begini kalau ini biasanya kalau enggak salah panjangnya enam hal ini lima lima harokat ya itu matwajib matjais matwajib matjais mufasil matwajib mutasil jadi itu kalau dalam Al-Quran itu ada panjang ketemu Hamzah atau Alif panjang ketemu Hamzah atau Alif pasti ada antara dua ini Hai kalau beda kalimat yang enam kalau dalam satu kata maka dia lima harokat panjangnya jadi itu dalam Al-Quran begitu ya kalau ini panjang biasa sebenarnya karena namanya Aminah nama-nama orang tapi kalau dalam Al-Quran itu hukum tajid itu simbol hukum tajid itu oke kalau ini jais munfasil terpisah jadi biasanya panjangnya dengan Hamzahnya itu beda kata dua kata yang berbeda tapi kalau ini itu dalam satu kata seperti Ula Ika Ula Ika itu satu kata jadi ada panjang di Hamzah ini maka dia harus pakai begini tandanya lima kalau beda kata nanti begini itu tak tanda panjang beda tanda panjang kalau dalam bahasa Arab nggak ada yang begini kan ada tajidnya kalau di Al-Quran ada nggak ada nggak ada itu khusus Al-Quran itu Pak gini kelas kelas oh sudah mengerti semuanya G nah baik sekarang Hai sekarang ada meja nggak biar dia terangkat gini Pak ya hai 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 bisa cuman butuh ini aja oke kalau antum saya jelasin dikit ya dalam kitab ini ini kitabnya bagus sebenarnya kitabnya ini bagus kitabnya ini bagus kenapa bagus ya latihannya banyak jadi kita dikasih materi kemudian penguasaan pembahasan pembahasannya tuh sampai detail dikuasai kosa katanya contoh ini yang banyak sehingga kita benar-benar mafhum nah sebagai tambahan kalau orang Indonesia belajar bahasa Arab biasanya ini kan pelajarannya ini adalah bab gomir mutasil namanya contoh tadi kitabun ya Pak ya agak geser kesini aja Pak biar agak yang penting selalu jaga jarak di tengah situ boleh biar lebih kelihatan ah kitabun misalnya begini kan kitabun ah tadi kita belajar empat kita belajar empat domir anak itu diwakili dengan anak diwakili dengan iya ditambah iya sukun begini ya jadi ana itu ini domir umum fasilnya begini domir ketika dia terpisah tidak bergabung dengan yang lain pakai ana tapi kalau dia bersambung dengan isim fi'il huruf tinggal iya saja disini contohnya isim bersambung dengan isim kitabun plus ana itu sama halnya dengan kitabun plus iya yang kita pelajari kan ana dulu seperti ana disini kita bun plus ana buku saya maka ini menjadi kitabi seperti tadi sudah kita praktekkan bukan disini ya nah disini nah kepunyaan saya ditambah iya sukun saja nah setelah kita tahu penambahannya harokatnya ini tetap saja kita bunnya ini saja huruf terakhirnya saja yang berubah kanan sini ada yasukun maka dia kasro nah tadi kalau dia laki-laki apa berubah menjadi apa masih ingat hu aslinya hua aslinya hua dia satu orang laki-laki tapi kalau dia bersambung dengan isim menjadi hu dia begini begini kitabun hua maka itu menjadi kitabuhu dan ini berlaku umum berlaku umum maksudnya apapun isimnya ya tetap saja diahu disini seperti tadi mintilun menjadi mintiluhu mintiluhu masjidun masjiduhu sarirun sariruhu begitu seterusnya kalau perempuan satu orang perempuan nya ha kitabu ha masjidun masjidu ha masjidu ha sarirun kalau aslinya hiya aslinya hiya hiya berubah menjadi ha ini banyak dalam Al-Quran banyak dalam Al-Quran makanya ini harus diperdalam difahami baik-baik karena cukup urgen dalam memahami ayat dalam memahami alur cerita dalam hadith nanti termasuk juga dalam tekstek nas bahasa Arab itu domir-domir itu harus dikuasai dengan baik nah disini kita belajar empat baru baru empat padahal domir itu ada berapa? ada berapa? nah sudah saya jelasin begini-begini belum? belum pakai tangan tangan kanan kita anggap untuk laki-laki ya laki-laki tangan kiri untuk perempuan simbol untuk perempuan simbol saja kalau ke belakang itu berarti orang ketiga dia, mereka, dan seterusnya begini ya ke belakang itu berarti orang ketiga kalau ke depan itu orang kedua kamu, kalian, kamu, kalian kalau begini orang pertama saya kita makanya domirnya itu huwa dipraktekan dipegang tangannya pegang tangannya huwa sambil tunjuk satu begini huwa karena ini menunjukkan dia satu orang lakilah laki-laki huwa huma nah begini simbolnya dua huma hum tiga hum huwa huma hum ya jadi hum ini adalah mereka 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 banyak laki-laki karena tangan kanan huwa huma hum hiya hiya berarti apa dia satu orang perm hiya huma dua perempuan huma mereka huna hun huna hiyya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu nahnu begini kami kami atau kita kalau ana ke dalam kita simbol saja untuk memudahkan ingatan kita memahami itu kita kita praktekan lagi nanti kalau punya anak di rumah ini cepat hafal kalau anak-anak karena bisa dinyanyikan huwa huma hum hiya huma huna hiya huwa huna anta antuma antum anta antuma antum ingat-ingat laki-laki pegang kanan ya jadi kalau begini berarti laki-laki ya anta antuma antum anta antum dari 3 sampai 3 sampai seterusnya unlimited anti antuma antuna antus 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 itu sambil dinyanyikan sambil didendangkan begitu itu lupa oh lupa ya oh boleh di video di youtube itu ada di bagian akhir kalau di bagian awalnya satu-satu gua satu layar di bagian akhirnya baru lengkap huwahu mahum ada berapa empat belas huwahu mahum hiyahu mahunna anta 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 antuma antum anti antuma antuna antum Sudah sampai mana itu? Anta, antuna Anta, antuma, antum Itu lagi-lagi Mas Ian Kalau anti, antuma, antuna 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 Antumanya sama Bedanya di antuna nanti Kalau perempuan antuna Anti, antumanya sama Kemudian antuna Ananahno Kita baru belajar empat tadi Kita belajar empat ya Tadi Mau dilanjut sampai empat belas enggak? Ya itu Tapi nanti insya Allah di kitab ini Dia tuh Ada lagi dia Ini masih punya isim Kita jangan bahas yang lain dulu Karena ini saja difahami Dengan baik, sempurna Nanti mudah sama yang lainnya Kita sudah belajar empat tadi Ya Kita sudah belajar Empat Sa Betul ya Sama ya Oh ya Oh ya Betul ya Iya Kolamuka Kolamuhu Kolamuha Saya belum sempat buat Kalau di yang itu sudah saya kirimkan Nanti Saya coba printkan dulu anunya Nanti Kalau sudah nanti biar Di fotokopi biar dibagi-bagi Ada latihannya Untuk membiasakan Ini kita ada empat ya Empat saja Itu dilatihnya sampai berapa isim Sama di dalam kitab ini Biar Mantap itu Pengucapan kalimat Setelah Miftahun Maka menjadi Miftahuhum Yadun Maka menjadi Yaduhum Itu masih sama isim Ya Suat Yusuf ada ya Walis sayar Ba'udus sayar Sebelum kita lanjut Ada pertanyaan Apakah ada pertanyaan Secara Pola rumus Sama saja Cuman beda Sebenarnya sama saja Intinya sama Ya intinya sama Intinya sama saja Tapi nanti tinggal Kita butuh praktek Karena kalau tidak praktek Itu beda rasa Ya kan Beda rasa Kalau gak di praktekan Nanti Insya Allah kita Siapkan Ananya Latihannya Taib Kalau gak ada pertanyaan Kita lanjut dulu Halaman 59 ya Ya Tadi sudah kita Jelaskan bahwa Hindi digunakan untuk Benda Senangkan Lam Ni itu untuk Manusia Sekarang kita Sekarang kita akan Belajar tentang Ma'a Ma'a apa artinya Bersama Atau dengan Ya Ya Ma'a Artinya dengan Atau bersama Kita baca bersama-sama Kita baca bersama-sama Jalasal mudarrisu Ma'al mudiri Jalasal mudarrisu Ma'al mudiri Man ma'aka ya Ali Ma'i zamiili Aminatu Ma'aha zawjuhu Khoraja abi Minal bayti Khoraja abi Minal bayti Man khoraja ma'ahu Khoraja ma'ahu Khoraja ma'ahu Ammi Khoraja ma'ahu Ammi Sekarang silahkan dibaca Satu-satu dan Diterjemah Silahkan Akhideden Artinya Ya Silahkan Tobi ibu Tobi ibu Mohandisi Ma'al muhandisi Iya Apa artinya Apa artinya Zahabah Pergi Nabi Musa itu Pernah dibilangin Sama khoranya Idhab Kalau Zahabah Pergi Fil madhi Kalau Idhab Fil amr Perintah Jadi Bani Israel itu Pernah bilang Soal Nabi Musa Idhab Anta warabbuka Fakotila Innaha Huna Kho'idun Katanya Bani Israel Pergilah Kamu Musa Dengan Tuhanmu Kalian sana Berdua Perang Kami duduk-duduk Saja disini Katanya Lucu itu Bani Israel Pergi Kamu berdua Sama Tuhanmu Perang sana Kami duduk disini Idhab Jadi Dahabah Pergi Iya betul Dahabah Pergi Iya Muhandis Insinyur Baib Baib Selanjutnya Iya Iya Arba Iya Khamshah Amirat Bersawanya Zawjuha Suaminya Benar kan Kalau bahasa Arapnya Orang Arapnya ngerti Maksudnya Normal Kada masalah Tapi bahasa Indonesia Yang Agak Rancu Karena Tidak begitu Tata bahasanya Orang Indonesia Aminatuh Maha Zawjuha Aminah Bersamanya Suaminya Suaminya Kalau bahasa Indonesia Aminah Bersama Suaminya Nah Begitu bahasa Indonesia Tapi Bahasa Arapnya Ya begini Aminatuh Maha Aminah Bersamanya Suaminya Atau bisa dibalik Suaminya Aminah Bersamanya Bisa juga begitu Cara menerjemahnya Cuman Indonesia kan agak Makanya Harus Harus Difahami Teks Arapnya Asli Kalau Begini kan Ini mau Diterjemah Begini Kurang Enak Gitu kan Makanya Penting Memahami Teks Arapnya Langsung Selanjutnya Selanjutnya Masih ada Nomor 6 Khoroja Habi Minal Ya Ya Artinya Khoroja Ya keluar Pernyataan Mas itu kan Ya Oh nanti Ya Ya betul Itu masih Pernyataan pak Titik itu kan Oh ya Khoroja Abi Apa tadi Khoroja Abi Minal Bayti Berarti apa Ayahku Keluar Dari Rumah Terus Nah itu baru Pertanyaan Man Ya Ya Man artinya Siapa Ya Maka jawabannya Ya Keluar Ma'ahu Amni Amni Apa artinya Amni Ya Bukan Khoroja Khoroja Dia keluar Ma'ahu Apa artinya Ma'ahu Ma'ahu Apa artinya Artinya Bersama Hu Nah bersamanya Keluar Bersamanya Siapa Am Apa artinya Amni Am Paman Amun Amun itu Paman dari pihak Ayah Mereka Ibn Ibn Ab Ya Ya Pak D Am Am itu Paman Kalau Khol Kholun sama artinya juga paman tapi ini dari pihak ibu ini dari pihak ayah kalau bahasa Arab dibedakan paman dari pihak ayah paman dari pihak ibu amun sama kolun kalau bibi juga sama ammatun bibi dari pihak ayah kholatun bibi dari pihak ibu beda istilah sama dengan bahasa Indonesia pada umumnya biasanya kalau orang yang lebih tua kita panggil am ya am wahai paman kalau bahasa Indonesia om kadang semua orang dipanggil om orang Arab juga begitu ya am kalau dia gak kenal kita itu siapa dia panggil ya am wahai paman paman dari pihak ayah amun bukan artinya ayah paman dari pihak ayah paman dari pihak ibu amun kasih paman paman dari paman dari ayah bukan dari ayah dari pihak dari pihak ayah ini juga paman dari pihak ibu Jadi ada pihaknya ini Dari pihak Amun Paman Kalau bibi ammatun Tinggal dikasih tamar butoh saja Ya Nah Penjelasan penting dari bagian ini adalah Bahwa setelah ma'a Itu selalu majrur Atau kasro Karena fungsinya adalah Karena ma'a ini Teman dari Uruf jer yang sebelum-sebelumnya Sudah kita Pelajari itu Jadi Setelah ma'a maka dia selalu Kasro atau kasrotain Kasro apabila beralif lam Kasrotain apabila Tidak beralif lam Ma'al muhandisi Kasro Jadi setelah ma'a Harukatnya cuma dua Bisa kasro atau kasrotain Semua setelah ma'a Semua setelah ma'a Kasro atau kasrotain Atau dalam istilah bahasa ropnya Posisinya majrur Dijerkan Nomor satu contohnya Korajah hamidun Ma'akholidin Itu walaupun Gada harokatnya Itu harus dibaca begitu Ma'akholidin Harus begitu itu Gak boleh ma'akholidi Gak boleh Harus tanwin dibacanya Kenapa Kenapa Karena Posisinya majrur Begitu ya Ya harus dihafal Harus ingat pak Gak dihafal Gak apa-apa Yang penting ingat terus Kata lainnya itu pak Wa'ahuhu Memanahun Bukan Saudara Laki-laki Bisa adik Bisa kakak Yang penting Laki-laki Iya Wa'ahuhu Tajirun Kabirun Dan Saudara Laki-lakinya Dan saudaranya Maksudnya Tapi saudara Laki-laki Bukan saudara perempuan Dan saudaranya adalah Tajirun Kabirun Pedagang yang Besar Beda nanti Kakak beda dalam bahasa Arab Ahul kabir Kakak Saudara Laki-laki yang Lebih besar Lebih besar Yang di atas Ahul kabir kakak Ahus sahir Adik Laki-laki Tapi adik Saudara saja Saudara laki-laki Ahun masih Nah kalau Saudara laki-laki itu Kakak Maka dia Sebut Ahul kabir Ahus sahir Adik berarti Uktul kabirah Kakak perempuan Berarti Oh Oh enggak Oh baru Belajar Boleh Mas Muka Muka Ya Akhi Oh Nama saya Nama saya Isya Abdillah Dari Sudah Bayra Jawa Tunggu Dari Tunggu 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 Toib Sudah punya kitabnya Pak G Boleh 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 Halaman 50 59 Sekarang kita masuk ke halaman 60 Kita selesaikan ya Pelajaran Ini kita selesaikan Oh Dibaca nomor 6 Bapak boleh Baca nomor 6 Oh Boleh Akhidaran dulu Yang Oh Kita baca bersama-sama dulu Artinya Saudara Laku Wasis Ayah Pergi Kemajian Ke sekolah Dan Ayah Ayah Pergi Ke Universitas Iya Boleh ya Itu Itu Contoh Penggunaan Domir Mutasil Dalam kalimat Domir Mutasil Apa yang ada disitu Iya Iya Atau Ana Ana Wujudnya Mutasil Berupa Ya Sukun Saja Akhi Berarti Saudara Laki-lakiku Dan Abi Ayahku Ya Nomor 9 Silahkan dibaca Belum Belum bisa Boleh Dengarkan dulu Bapak silahkan Muhammadun Kemudian Hamidun Ya Abbasun Mahmudun Ya Kemudian Berikutnya Hamzat 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 Iya Tolhatu Kemudian Usamatu Kemudian Muawiyatu Kemudian Ekrimatu Nah Nama-nama Semua nama ini Muhammadun Nama Nah perlu diperhatikan Baik-baik disini Yang paling atas itu adalah Nama Yang Harokatnya Bisa berubah-ubah Muhammadun Muhammadin Muhammadan Patatan Yang kesotan Tomatan Dia Dia berubah-ubah Tapi Kalau Hamzat Itu Ghoiru Monsorif Apa Itunya Ghoiru Monsorif Ghoiru Monsorif Sudah Sudah Tidak boleh Tanwin Sudah pernah dengar istilah Ghoiru Monsorif Ghoiru Monsorif Itu Ya itu Tidak boleh Tanwin Dia tidak boleh Tanwin Dan tidak boleh Kasro Berarti Hanya boleh apa Doma dan Fathah Saja Itu adalah Ghoiru Monsorif Nanti Dalam bahasa Arap itu Semua isim Semua kata Itu nanti ada Posisinya Posisinya Bisa ditentukan Dari harokatnya Kelihatan dari harokatnya Nah kata-kata Yang di bawah ini Tadi Ada Hamzah Ada Tolhah Usamah Muawiyah Ikrimah Itu adalah Nama-nama Yang dia Tidak boleh Kasro Berarti Hanya Fathah Dan Doma Dan tidak boleh Tanwin Fathah Tanwin Kasro Tanwin Doma Tanwin Tidak boleh dia Jadi Nah begitu Intinya begini pak Kalau sebelum-sebelumnya Sudah ada belum Yang Ghoiru Monsorif Saya jelaskan Belum Sebelum halaman ini Sudah ada Apa saja yang Semua nama perempuan Adalah Ghoiru Monsorif Semua nama perempuan Baik pakai Takmar butoh Belakangnya Maupun tidak Seperti Zainabu Mariamu Semua nama Perempuan Kemudian Di sini Untuk di sini Ini adalah Dia juga Dia juga Monsorif Tapi dia juga Posisinya adalah Mudakar Tapi Yang pakai Takmar butoh Ya kan Biasanya kan Yang pakai Takmar butoh Itu adalah Mu'annath Perempuan Nah Di sini Adalah Nama laki-laki Tetapi Tetapi Bukan Mu'annath Tetap Mudakar Jadi dia adalah Mu'annath Majazi Bukan Mu'annath Hakiki Bukan Ya kan Hanya tampilannya saja Karena ada Takmar butohnya itu Seperti Mu'annath Ya kan Hamzah Padahal orangnya Laki-laki Usamah Padahal orangnya Laki-laki Tolhah Kalau Rata-rata Kalau ada hak-hak Takmar butoh Kan perempuan Ini laki-laki Masih ada yang lain Yang Kalau mau tahu Ada di Youtube Sudah Di Channel Majazi Sintakura Sudah saya Rangkum beberapa Tapi ternyata Masih kurang Ada lagi Itu tambahannya Tapi setidaknya Itu info awal Untuk Difahami Ya Ya betul Untuk bisa Membaca kitab Gundul Dengan tempat Benar Gheru Musyarif Harus difahami Dengan baik Polanya Aturannya Dan seterusnya Baik Sekarang Ikrok Ikrok Bacalah Kiri Siapa Sekarang Baik Silahkan Ya betul Ya Anas Anas Anasun Jadi intinya begitu ya Maksudnya itu membacanya tepat Benar Jadi kalau ada ta'amar buto Maka dia tidak Tidak bertanwin Ya sama memang Untuk melatih ingatan Benar gak Seperti di atas Begitu ya Al kalimatul jadidah Ikuti Az-zamilu Az-zawju Wahidun Fatan Ma'a At-tiflu Lanjut apa lagi Al-quaitu Al-lugotu Mana diantara kata-kata itu Yang tidak dimengerti artinya Fatan Fatan Pemuda Ada lagi Sudah mengerti semua berarti ya Az-zawju Artinya az-zawju 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 Boleh suami Tapi sebenarnya pasangan yang paling tepat Iya Kita belajar Sedikit-sedikit pak Itu Itu pelajaran kita sebelumnya loh tadi Nanti itu Hadabaiti Kan sudah belajar kita Ini rumah saya Jadi semuanya Saya 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 Daniel Mutfasil Iya Jadi berkelanjutan Aninya Jadi semakin maju Semakin bertambah ilmunya Iya kan Baik Ini sudah Pukul 21.30 Sebelum kita tutup Ada yang ingin ditanyakan Sampaikan silahkan Ya Kita baca Kita baca dulu Nanti baru itu kita terjemah Nanti habis itu buat cerita sendiri pak Kalau Kami kan segini Barusan Barusan Sudah Mengapalkan Banyak Al-Quran Tapi Ini tetap sama Cara bacaannya Kok 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 Nanti Sama Apakah harus Dibatkan Bacaannya Oh ya Huruf Jaiyah Tetap Harus Dibaca Sempurna Walaupun Bahasa Arap itu Tidak Harus Menggunakan Tajwid Kalau Al-Quran Yang harus Tajwid Kalau Bahasa Arab Tidak Perlu Tapi Makhorijul Hurufnya Harus Benar Bajang pendeknya Tetap Ya Ya Ada lagi Pertanyaan Kalau Tidak Ada Kita Cukupkan Sementara Mari Kita Tutup Dengan Doa Kofrat Al-Majlis Subhanakallahumma Bi Hamdika Asyadu Allah Ilah Ilah Anta Astagfirullahaladzim Zagum Al-Bakhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Asyadu 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 Terima kasih telah menonton!